Intro Hei hei hei, halo Indomex, Indomegazines Nah, masih berlanjut tentang berita sebelumnya Dimana TNI Angkatan Laut akan memindahkan markas pangkalan kapal-kapal perang Kuarmada I Dari Jakarta ke wilayah Natuna Kali ini kita sambung lagi bos Berita terbarunya, kemarin tanggal 25 November 2020 Beberapa kapal perang dari Komando Armada I ini pun ternyata telah dikerahkan Menuju wilayah Natuna dalam latihan operasi dukungan tembakan tahun anggaran 2020 Di perairan Natuna Selatan dan di daerah sekitarnya Perlu kalian ketahui bos Dalam Kuarmada I terdapat banyak sekali kapal-kapal perang Mulai dari armada kapal pemukul Armada kapal patroli Armada kapal pendukung Dan lain-lain Dan sesuai jenisnya Maka dalam operasi dukungan tembakan kali ini pun TNI Angkatan Laut Mengerahkan 9 unit armada kapal perang Dan 1 unit pesawat intai Kapal-kapal perang ini pun terdiri dari 2 unit armada pemukul Dari kapal korvet kelas Bung Tomo 2 unit kapal korvet kelas parcim 3 unit kapal cepat rudal kelas selurit 1 unit kapal patroli cepat 57 meter kelas kakap Dan 1 unit kapal patroli cepat 40 meter Sehingga totalnya pun berjumlah 9 unit Dan diantaranya adalah KRI Bung Tomo 357 KRI John Lee 358 KRI Sute Di Senoputra 378 KRI Cipta Di 381 KRI Barakuda 633 KRI Kujang 642 KRI Surik 645 KRI Parang 647 Dan KRI Bubara 868 Kemudian pesawat yang dikirim adalah Pesawat CN235 dengan nomor P8303 Yang melaksanakan kegiatan manuver lapangan Digatakan bahwa latihan ini pun Dilaksanakan untuk mengukur tingkat kemampuan personel Unsur-unsur KRI Kormada 1 Serta mensinergikan dengan unsur terkait Sebagai unsur pendukung dalam setiap melaksanakan kegiatan operasi Sehingga dapat diperoleh gambaran kemampuan operasional Kormada 1 Mulai dari tingkat perorangan maupun satuan Dalam melaksanakan dan mendukung tugas-tugas TNI dan TNI Angkatan Laut Nah, kapal-kapal perang yang dikirim ini pun merupakan kapal-kapal Dari jenis yang berbeda-beda bos Meskipun bukan kapal-kapal destroyer Namun jangan salah Jangan anggap enteng kapal-kapal perang Indonesia ini bos Apalagi yang menahkodai adalah TNI Angkatan Laut Yang pastinya bukan kaleng-kaleng Oke mari kita ulas sedikit seberapa mematikankah kapal-kapal perang yang dikerahkan ini Karena mungkin nanti mereka-mereka inilah yang akan berpangkalan di wilayah Natuna nantinya Lanjut dari yang pertama terdapat 2 unit armada pemukul dari kapal korvet kelas Bung Tomo Yaitu KRI Bung Tomo 357 dan KRI John Lee 358 Kapal-kapal ini merupakan kapal korvet F2000 buatan by Systems Marine asal Britania Raya Inggris Dan mereka pun mulai bertugas pada tahun 2014 lalu Persenjataan yang digotong pun juga bukan kelas kaleng-kaleng bos Admin ambil contoh satu yaitu KRI Bung Tomo 357 Tercatat sebanyak 5 jenis persenjataan yang berbeda ada di kapal ini Yaitu yang pertama dengan Canon utama berupa Oto Melara 76mm MSI Defense Gun DS-30B Ram SIG 30mm 16 Vertical Launcher System untuk meluncurkan misil MBDA dengan rudal Mica Surface to Air Missile 4 Quad untuk meluncurkan 8 misil MBDA dengan rudal Exocat MM40 Block II Dan 2 Triple Buy System 324mm Torpedo Chubes untuk menghancurkan sasaran di atas maupun di bawah air Nah kapal ini pun memiliki 7 sensor yang berbeda dengan masing-masing kegunaan dan keperluannya bos Perlu kalian ketahui bahwa kapal perang ini pun telah menjalani masa perawatannya selama 15 hari di pertengahan bulan Mei 2020 kemarin Guna meningkatkan performanya sebagai kapal perang Republik Indonesia Nah kemudian selanjutnya kapal korvet kelas Parchim yaitu Kary Sute di Senoputra 378 dan Kary Cipta di 381 Kapal-kapal ini pun merupakan kapal perang korvet anti kapal selam produksi Pena Wave Volgas Jerman Yang dibeli dari Jerman pada tahun 1993 dan didesain untuk perang anti kapal selam di perairan dangkal atau pantai Nah persenjataan yang digotong kapal-kapal ini pun juga bukan kaleng-kaleng bos Admin ambil contoh satu kapal perang yang pernah mengusir kapal Coast Guard China di Laut Natuna Utara yaitu Kary Cipta di 381 Kapal ini dilengkapi dengan 4 tabung peluncur torpedo 15,7 inch Nah untuk pertahanan udaranya, kapal ini pun dibekali dengan 2 peluncur rudal SAN-5 Rudal darat ke udara untuk pertahanan udara jarak dekat terhadap pesawat dan juga kapal Bagian dek kapal perang ini pun dipersenjatai dengan meriam kembar 57mm 70 kali berdp dan kapal ini pun juga dilengkapi dengan 1 senapan 30mm kembar serbaguna Sementara untuk mendeteksi musuh, Kary Cipta di 381 memiliki radar MR-302 Struthcroft Yang bisa digunakan untuk pencarian sasaran di permukaan dan di udara Dan lebih mantap lagi, radar ini pun dipadukan dengan sistem kontrol tembakan MR-123 Vimple MoveCop Kedua alat itu bekerja secara bersamaan dalam memindai area di udara maupun di permukaan Kapal anti kapal selam ini juga dilengkapi dengan sonar aktif berfrekuensi sederhana di badan kapal dari jenis MG-322T Kary Cipta di 381 pun memiliki alat bernama PK-Dekol-RL Yang bisa diluncurkan dalam mode ganggu atau distraction Atau menarik seduksen untuk mengelabai rudal musuh Selain itu, ia juga mempunyai sistem pemantau Watchdog Intercept Nah, begitulah kira-kira ketangguhan dari kapal perang jenis korvet anti kapal selam ini bos Selanjutnya, kita lanjut dengan 3 unit kapal cepat rudal kelas selurit Yaitu Kary Kujang 642, Kary Surik 645, dan Kary Parang 647 Nah, mendengar namanya aja udah ngeri kan? Memang nama-nama kapal ini pun mengambil nama dari nama senjata tradisional di Indonesia Seperti Kujang, Surik, dan juga Parang Nah, kapal perang ini merupakan kapal jenis KCR atau kapal cepat rudal Yang dibuat oleh galangan kapal lokal Indonesia yaitu PT. Palindobatam Yang mempunyai panjang 44 meter Walaupun kapal ini agak kecil, namun jangan salah bos Kapal-kapal KCR ini biasanya memiliki taktik sangar yaitu hit and run Habis tembak langsung kabur, agar tak kena serangan balik dari musuh Strategi ini pun pernah admin bahas sebelumnya di dalam video di sudut kanan atas bos Nah, kapal-kapal ini merupakan kapal pemukul reaksi cepat Yang dalam pelaksanaan tugasnya mengutamakan unsur pendadakan Mengemban misi menyerang secara cepat Menghancurkan target sekali pukul dan menghindar dari serangan lawan dalam waktu yang singkat pula Makanya taktiknya pun disebut dengan hit and run Sekali tembak, langsung kabur Persenjataan yang diusung secara umum pun yaitu Canon CWS NG-18 kaliber 30mm Dan juga rudal C705 buatan negeri Tiongkok Senjata-senjata ini pun merupakan hasil upgrade terbaru bos Dan kemudian karena persenjataannya dari China Maka kapal ini pun dilengkapi pula radar pengendali tembakan TR-47C dan radar searching SR-47AG Yang sepertinya merupakan buatan negeri Tiongkok Selanjutnya ada dua kapal patroli Yaitu KRI Barakuda 633 dan KRI Bubara 868 Dua kapal ini pun berasal dari kelas yang berbeda bos KRI Barakuda 633 merupakan salah satu anggota satuan kapal cepat TNI Angkatan Laut Kemampuan radar kecepatan kapal dan persenjataan kapal ini pun Menjadi poin keunggulan kapal patroli cepat ini Perlu kalian ketahui Kapal ini sendiri pernah menjadi kapal VIP kepresidenan pada masa pemerintahan Suwarto Kapal ini pun berjenis FPB 57-Nav-4 Dibekali dua pucuk cannon rain metal 20mm pada geladaknya Dan merupakan generasi pertama Buatan Lursen Bremen VG Sack Jerman Oke selanjutnya KRI Bubara 868 Merupakan salah satu kapal patroli terbaru Yang berjenis kapal patroli cepat PC 40 meter Yang diresmikan pada bulan Desember 2019 lalu Nah sekian ulasan admin untuk kapal-kapal perang dari Kuarmada 1 Yang dikerahkan ke Natuna untuk latihan operasi pendukung tembakan ini Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Sawam Indomex Indomekisins